Kota Madinah ini dikuasai oleh kelompok Yahudi Ini ada celah kecil banget Bismillah ya Kita coba lihat Gak apa-apa, sendirian aja masuknya Dan ini langsung mengarah ke rumah penduduk Kurang lebihnya seperti inilah Masya Allah Alhamdulillah Atoh benteng ini dibangun oleh kaum Yahudi pada masa sebelum Rasulullah SAW datang Fungsinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Balik lagi di channel Umi Gilbi dan Gilbi sakit Dan ada pokit Ada pokit Halo sahabat Gilbi semuanya Apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT Amin Allahumma amin Alhamdulillah Sekarang ini Umi Gilbi ada di Tanah Suci Madinah Al Munawaroh Lagi-lagi Umi Gilbi mau mendatangi tempat bersejarah Yang belum banyak orang tahu Nah tempat bersejarah ini itu Sangat unik sekali sahabat Karena ada satu bangunan seperti benteng Dan benteng ini hanya ada satu-satunya di atas bukit bebatuan Umi Gilbi mau lihat dulu sekitarannya Jadi sekitarannya itu tidak jauh dari rumah penduduk Di sininya ada jalan raya Di depan Umi Gilbi tepat banget Ada satu menara masjid warna putih Itu ada masjid jum'ah namanya Dimana dulu Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat jum'at pertama di kota suci Madinah ini Makanya masjid itu dinamakan dengan masjid jum'ah Nah ini bentengnya sahabat Masya Allah bentengnya itu cuma ada satu-satunya di atas bukit bebatuan Ini namanya benteng Winuko Atau disebut dengan Kuba Kestel Biar lebih jelasnya Umi Gilbi mau nanyain biasa ke Ustadz Salam Salim Nah beliau ada di sampingnya Umi Gilbi ini sebenarnya Alhamdulillah nih Ustadz Salim Kita ada di tempat bersejarah lagi Ini satu benteng ini sangat unik sekali ya Ini dulunya itu apa ini? Sahabat semua Di area ini ada salah satu tempat bersejarah Yang masih diabadikan oleh pemerintah Arab Saudi Bahkan dilindungi oleh perundang-undangan Arab Saudi Seperti hanya tertulis di dalam papan Bahwa ini adalah tempat yang dilindungi oleh pemerintah Dikarenakan ini adalah arkeolog area atau area arkeologikal Di sana tertulis Manti Kota Tuhata Artinya adalah tempat yang bersejarah Sejarah apa yang tersingkap atau yang ada di tempat ini Menurut beberapa sejarah bahwa Madinah dulu belum dinamakan kota Madinah Al-Munawaroh Tetapi daerah ini disebut dengan daerah Yathrib Setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah Maka digantilah nama kota ini dengan nama Madinah Al-Munawaroh Sebelum Rasulullah SAW datang ke kota Madinah Al-Munawaroh Maka kota Madinah ini dikuasai oleh kelompok Yahudi Yang mana Yahudi tersebut adalah Yahudi pindahan dari Palestine Yang mereka eksodus besar-besaran dikarenakan diusir oleh kerajaan Bizantium Diusirlah mereka oleh kerajaan Bizantium Maka Yahudi yang dari Palestina itu Mereka tersebar dan diantaranya adalah memilih daerah kota Madinah Al-Munawaroh ini Sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama Kaum Yahudi menguasai sektor-sektor yang sangat penting sekali Yang ada di kota Madinah Al-Munawaroh Terutama sektor perdagangan, perbisnisan dan sektor-sektor yang lainnya Walaupun mereka tidak pandai dalam hal perkebunan Tetapi mereka sangat menguasai sekali dalam sektor-sektor yang lebih kuat daripada perkebunan Sehingga Madinah itu dialih kendalikan oleh mereka Saking kuatnya kaum Yahudi Sehingga mereka membuat tiga kelompok kaum Yahudi Yang termasur ketika itu Yaitu yang pertama Yahudi Bani Koynuko Yang kedua Yahudi Bani Nadir Yang ketiga adalah Yahudi Bani Kureidah Dan ini adalah salah satu benteng Yang dibangun oleh Yahudi Bani Nadir Merulut satu sejarah Dan sejarah lain mengatakan Adalah ini benteng yang dibangun oleh Yahudi Bani Koynuko Tetapi semua sejarah mengatakan Bahwa sejarah ini atau benteng ini dibangun oleh kaum Yahudi Pada masa sebelum Rasulullah SAW datang Fungsinya apa benteng ini dibangun oleh kaum Yahudi Seperti halnya budaya pada masa lalu Untuk membuat keamanan suatu daerah itu Maka dibuatlah benteng yang kuat Supaya ketika musuh datang itu Mereka tidak langsung menyerang ke daerahnya Atau ke pertahanannya Tetapi terlebih dahulu menghadapi benteng yang mereka buat Dan diantara benteng yang dibangun ini adalah Benteng yang kita lihat Ya Masya Allah Masya Allah Di dalam sejarah lain dikatakan Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah Maka Rasulullah membuat perjanjian damai Dengan kaum Yahudi Supaya hidup berdampingan Dengan sahabat-sahabat muhajirin Dan kaum ansur Akan tetapi tabiat daripada Yahudi Seperti hanya kita tahu sampai sekarang Bahwa mereka itu pandai bersilat lidah Pandai untuk membuat Apa namanya Membongkar atau membatalkan perjanjiannya Sehingga ketika itu pun juga sama Yahudi Bani Najir Yahudi Bani Koneko pun juga Dia melanggar perjanjian damai Dengan Rasulullah SAW Yang awalnya ketika itu Karena Yahudi Bani Koneko itu Mempunyai pusat perdagangan yang sangat besar sekali Menurut sejarah tempat perdagangan Yahudi Bani Koneko itu Terdapat di area Masjidil Haram Yang sekarang sudah tidak ada Tak berbekas Dan digantikan perdagangan tersebut itu Dinamakan dengan pasar Al-Manahoh Pada masa Rasulullah SAW Nah setelah itu dikarenakan mereka Melanggar perjanjian damai dengan Rasulullah SAW Maka Rasulullah SAW mengusir Yahudi Bani Koneko Yahudi Bani Nazir Dan Yahudi Bani Kureidwah Keluar dari kota Madinah Dan dari situlah mereka membuat kekuatan Karena mereka sakit hati Telah diusir oleh Nabi Muhammad SAW Mereka mencari kekuatan baru Mereka mencari suwaka Ke Mekah Ke kafir kaum Kures Yang dipimpin oleh Siapa namanya Abu Sufyan bin Al-Haram ketika itu Dan terjadilah setelah itu Peperangan Kondak Jadi ini ada kaitannya dengan peperangan Kondak Jadi peperangan Kondak itu terjadi Dikarenakan sakit hatinya Yahudi Bani Kureidwah Yahudi Bani Nadir Yahudi Bani Koneko Dan kafir kaum Kures Yang mereka pun juga sama Sakit hati Dikarenakan mereka Kalah ketika peperangan Badar Jadi sakit hati karena peperangan Badar Dan mereka merasa bangga Karena mereka Mengalahkan Rasul ketika Pemerangan Maka terjadilah setelah itu Peperangan Badar Yang kurang lebih terjadi pada tahun Lima Hijriah Pada masa Rasulullah SAW Jadi kurang lebih seperti itu Sejarah yang berkaitan dengan benteng ini Dan benteng ini dibangun Seperti hal yang kita lihat Ini fisik bukan Fisik benteng yang dibangun Pada masa Yahudi Bukan Tetapi Ya bukan asli Nah ini adalah fisik yang dibangun Pada masa kekuasaan Pahrubasha Seorang penguasa Kota Madinah Yang beragama Islam Dan mereka untuk mengabadikan Situs-situs sejarah Pada masa Rasulullah SAW Mereka dibangun seperti ini Dan kurang lebih Bangunan yang dibangun benteng oleh Yahudi Kauinoko Dan Bainatid itu Kurang lebih Di tempat yang disebut Di samping itu Tempat ini juga disebut dengan Apa namanya Kol'ah Kuba Dikarenakan Dekat sekali Areanya Dengan Masjid Kuba Ini yang kita lihat Masjid Jum'ah Masjid Jum'ah Di belakangnya ada Ada Masjid Kuba Dan ini termasuk Torik Kuba Yang jalan Yang menuju ke Masjid Kuba Kurang lebih seperti itu Masya Allah Terima kasih Ustaz Salim Atas informasi Sejarah tentang benteng ini Alhamdulillah Umi Gilbi Dan sahabat Gilbi Jadi tahu nih Bahwasannya Benteng ini itu Penuh sejarah ya Betul Alhamdulillah Sekarang Umi Gilbi Juga udah Bisa langsung melihat Bahkan di depan sana Juga ada yang jarah Langsung melihat Nah Umi Gilbi Orangnya kan selalu penasaran nih Disini ada satu celah Sahabat Celahnya memang kecil banget Tapi Umi Gilbi Penasaran Pengen masuk Ini ada celah Kecil banget Bismillah ya Kita coba lihat Gak apa-apa Sendirian aja Masuknya Bismillah Ini gak Bentar ya Bismillah Aku Sekarang Umi Gilbi Mau lihat Sebentar ya Abayanya Ini nyangkut Ini sekarang Umi Gilbi Udah ada di dalam Abi Tolong jaga Disitu ya Jangan kemana-mana Jangan jauh-jauh Aku sedikit teg-degan juga nih Alhamdulillah Ini udah ada di dalam Umi Gilbi Sekarang Kita lihat Lebih dekatnya Seperti apa Jadi Sahabat Ini itu Harus melewati Bukit Batu Seperti ini Ini Bentengnya Agak sedikit teg-degan Cuman Umi Gilbi Penasaran Rasanya Gak Afdol Kalau misalnya Gak Melihat Secara jelas Dan dekat Mumpung disini Jadi kita Akan melihat Secara jelas Dan dekat ya Bismillahirrahmanirrahim Nah Ini Umi Gilbi Jalan sendirian Nekat Bener ya Karena Kalau Gak Langsung Lihat Secara lebih dekat Kayaknya Kurang Nah Alhamdulillah Sekarang ini Umi Gilbi Sudah ada Sangat dekat Dengan benteng Yang dulu Dikuasai Oleh Kaum Yahudi Kita kelilingi Seperti apa Bentengnya Dan Dimana Depannya ya Oh ini Depannya Sahabat Ini Depan Bentengnya Seperti ini Nah Ada Satu Pintu Nah Sahabat Ternyata Pintunya itu Kebuka nih Bentengnya Agak Sedikit besar Ini Pintunya Ternyata Terbuka Nah Tapi Umi Gilbi Nih Gak Gak Sampai hati nih Untuk masuk ke dalamnya Karena Dek-dekan juga Takut ada apa-apa Di dalam Jadi gak usah masuk ya Kita lihat Dari luarnya aja Langsung Mengarah Ke luar Dan ini Langsung Mengarah ke Rumah penduduk Coba ya Nah Masya Allah Umi Gilbi Udah Mengelilingi Tempatnya Masya Allah Masya Allah Ini memang Di atas Gunung batu Seperti ini nih Semuanya batu Bisa dibayangkan ya Dulu Membangun Benteng ini Seperti apa Mereka Mereka Membawa Alat Untuk Bahan Membangun ini tuh Kayak apa Gak terpikir juga Sama Umi Gilbi nih Jadi ini bentengnya memang Bener-bener Ada Satu aja Masya Allah Alhamdulillah Umi Gilbi Memberanikan diri Untuk Naik Langsung Mendekati bentengnya Jadi kurang lebih ya Seperti ini Alhamdulillah Atas Kenekatan Umi Gilbi Yang selalu Nonton Umi Gilbi Pasti tau ya Kalau Umi Gilbi ini Orangnya selalu nekat Selalu pengen Tau lebih dekat Jadi bukan kali ini aja Umi Gilbi Masuk ke tempat-tempat Bersejarah Sendiri Seperti ini Jadi Kurang lebihnya Seperti inilah Masya Allah Alhamdulillah Nah Sahabat Karena Sudah mengelilingi bentengnya Dan melihat secara jelas Tapi mohon maaf Tidak masuk Kedalamnya Karena Tidak sampai hati Untuk masuk ke dalamnya Deg-degan Takut ada apa-apa Dan Di dalam juga gelap Daripada Membahayakan diri Lebih baik Udah kita lihatnya Dari luar aja Sekarang yuk Kita akan Turun lagi Bismillahirrahmanirrahim Bayangin sahabat Ini Batunya besar-besar Gini ya Uh Alhamdulillah Walaupun hanya Lihat sebentar Tapi Udah puas Bisa lihat Seperti apa Jelasnya Nah Abi Gilbi Udah Nunggu Lagi Abi tolong Ada pintunya gak? Ada pintunya Masuk gak? Sebentar ya Umi Gilbi Keluar dulu nih Susah ya? Iya Karena kecil Ada kehalang itu Ini liatin Kayak ginilah Kalau Mau masuk Tentu tempat-tempat Bersejarah Yang sangat dilindungi Seperti tempat ini Salah-salahnya Alhamdulillah Suka ada Bagus yang bikin Abayumi nyangkut Alhamdulillah Tadi Sejarahnya sudah Sangat dijelaskan oleh Ustaz Salim Umi Gilbi Sudah lihat secara jelas Seperti apa bentengnya Ternyata agak serem juga Bi Di dalamnya itu Ada satu pintu besar Pintunya terbuka Disitu juga ada tangga lagi Ke atas Iya ke atas Cuman Gak sampai hati Untuk masuk ke dalamnya Karena di dalam itu Gelap Bi Dan takut Ada apa-apa Di dalamnya Takut ada zombie Katanya Jadi Umi Gilbi Hanya memperlihatkan Secara dekat Naik ke atas sendiri Dan Alhamdulillah Jadi seperti inilah Tempat sejarah Salah satunya Yang ada di Madinah Dan Jadi pembelajaran Untuk Umi Gilbi sendiri Dan semoga Bermanfaat juga Untuk semua Yang menonton videonya Umi Gilbi Bahwasannya Di Kota Suci Madinah Itu sangat banyak Sekali Tempat bersejarah Yang belum terungkap Melalui channel ini Semoga Bermanfaat Atas sejarah-sejarah Islam Yang ada Di Kota Suci Madinah Terima kasih Untuk sahabat Gelbi semua Yang sudah menonton Untuk penutupannya Silahkan Aku lupa Tadi Pas Tadi aku bilang Hai itu Aku lupa Gak bilang Ngaji dan sholat Sekarang ingetin Sama Jangan lupa Jangan lupa Ngaji dan sholat Kalau mau nonton Video Umi Gilbi Kalau gak bisa sholat Nanti Dipakai semapi Dipotong Dan Dan mulutnya Dipotong Matanya dipotong juga Jadi harus sholat Dan ngaji ya Kalau mau Kalau mau Dicetak bahala Harus Petuhin Umi Abi Dan sholat Dan gak boleh nonton Dan gak boleh Ngaji dan sholat Sambil nonton Nanti dicetak Terus Bagas Terima kasih Untuk diingetinnya Untuk saat ini Umi Gilbi Cukup akhiri aja Terima kasih Yang sudah menonton Video ini Sampai selesai Umi Gilbi Nah juga Jangan lupa Lekomeng Sakip Ya kan Sakip itu gratis Nah dan ini Di bawah Atas Terima kasih Nah disini Ada Gilbi Sakip Ada Umi Gilbi Dan Ustaz Salim Disana Dan ada Dan ada Ridwan Dan ada Abi Gilbi Dibamit Assalamualaikum Muhammad Tadi Wabarakatuh Bye Bye